Di tengah isu perceraiannya dengan Oki Agustina, Gunawan Dwi Cahyo dikabarkan diputus kontrak dari klub sepak bola Persik Kediri. Gunawan mengaku apapun keputusan dari Persik Kediri, sangat menghargainya. Sejauh ini Gunawan dan klub tersebut masih berhubungan baik. Meski ada berita besar ini, Gunawan mengaku masih diminta pelatih untuk bermain sampai akhir musim. Apapun keputusan dari manajemen itu saya hargai, dan hubungan saya sama Persik Kediri sampai sekarang sudah baik-baik aja. Mungkin adanya berita besar seperti ini dari kemarin pelatih masih menginginkan saya sampai akhir musim, kata Gunawan Dwi Cahyo di pengadilan agama Bogor pada Senin, tanggal 20 November tahun 2023. Gunawan juga mengaku dengan adanya perceraian ini, dia harus bola balik Bogor dan Jakarta, sehingga merasa akan drop dan tidak bisa ikut latihan sehingga diputuskan tak bermain untuk Persik Kediri. Karena saya harus bola balik ke Bogor Jakarta, jadi mungkin banyak izin dan mungkin agak drop, saya sudah beberapa hari gak ikut latihan dan mungkin itu keputusan manajemen, bebernya. Nah, disinggung apakah kaget dengan keputusan klub Gunawan mengiyakannya? Jika memang berhenti di sini, Gunawan belum tahu ke depannya seperti apa. Ya, kaget cuman kan mungkin rezeki dari Allah kalau memang berhenti di sini kita gak tahu ke depan seperti apa, pungkasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!